Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan jajaran Satuan Narkoba Porresta Banjarmasin dengan menggunakan mesin insenerator milik Rumah Sakit Ansari Saleh pada Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu sebanyak 2.915,96 gram atau hampir seberat 3 kilogram, narkotika jenis ekstasi sebanyak 37,5 butir, serta temuan berupa obat-obatan sebanyak 40 kardus atau sebanyak 800 ribu butir yang diduga ilegal karena tanpa pemilik dan tanpa surat izin beredar. Pemusnahan barang bukti hasil ungkap Satuan Narkoba Porresta Banjarmasin periode Oktober tahun 2019 dihadiri langsung ke Porresta Banjarmasin, Kombes Pol Sumarto bersama Kasat Narkoba, Kompol Wahyu Hidayat. Stakeholder supaya bisa menyaksikan operasi antik kewilayahan yang dilaksanakan oleh jajaran Kolda. Tadi ada kurang 20 kasusan lah ya. Kemudian terhadap barang bukti kasus narkoba yang selama ini kita ungkap, juga kita lakukan pemusnahan setelah mendapatkan ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Ya tetap modus lama. Jadi memang mereka niat ini untuk sebagai mata pencarian. Sebagai mata pencarian kemudian faktor ekonomi. Sebanyak 10 tersangka juga dihadirkan menyaksikan pemusnahan ini. Pengukapan peredaran narkoba ini diakui berkat peran masyarakat untuk bersedia memberikan informasi hal-hal yang berpotensi mencurigakan dalam peredaran narkoba. Fadliah Zahari, Abra Refendi, Kopas TV, Banjarmasin.